Halo teman-teman, kembali lagi di Linchung Studio Dalam video kali ini kita akan belajar tentang cara pembuatan selektif fokus Yang bisa teman-teman gunain untuk poster desain atau social media desain teman-teman Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya Di sini seperti gambar di layar, ini adalah hasil akhir yang akan kita buat tutorial nanti Di sini adalah selektif fokus poster desain template Teman-teman bisa dapetin file ini atau template ini pada link deskripsi di bawah Atau silahkan menuju ke freecheck.net Oke teman-teman, langsung aja kita buka Photoshop Di sini kita sudah buka template yang telah kita download tadi di freecheck.net Langsung aja kita untuk step pertama, silahkan menuju ke file teman-teman Seperti biasa kita klik new Oke, di sini untuk ukuran kita bisa pakai ukuran 2000 x 1500 pixel Kemudian orientasinya kita pilih orientasi horizontal Jika sudah teman-teman kita bisa klik create Oke, setelah seperti ini kita bisa masukin foto yang akan kita kasih efek Misalnya di sini kita sudah siapin foto yang sama persis dengan template dari freecheck.net Kemudian silahkan teman-teman gedein Atau silahkan atur komposisi sesuka teman-teman Misalnya di sini kita akan buat seperti ini Jika sudah silahkan di enter Langkah berikutnya teman-teman silahkan pencet command A atau ctrl A di Windows Kemudian silahkan pencet command C atau ctrl J di Windows Langkah berikutnya silahkan di delete Kemudian silahkan pilih dari layar foto Klik kanan dan pilih convert to smart object Setelah itu teman-teman silahkan menuju ke filter Pilih blur dan pilih cushion blur Pada bagian keburaman ini silahkan teman-teman atur sendiri Dan disesuai dengan kebutuhan teman-teman Kita atur lagi pada radius Misal kita kasih 25% Jika sudah jelasnya cukup kita bisa klik ok teman-teman Nah pada bagian ini kita zoom dulu ya Silahkan teman-teman menuju ke layar mesh pada smart filter Silahkan di klik Kemudian pilih brush Kemudian untuk brush sendiri disini kita pilih warna putih teman-teman Kemudian silahkan klik kanan Dan pilih brush yang lembut Kemudian silahkan untuk ukuran bisa digedein dulu Bisa pencet kurung tutup untuk membesarkan dari brush Jika sudah sebelum kita brush kita bisa pencet command i Atau ctrl i di windows Dan jangan lupa disini kita masih pilih dari smart filter Setelah itu kita bisa brush pada bagian atau area-area Yang akan kita kasih efek blur teman-teman Misal pada bagian rambut Kemudian pada bagian baju seperti ini Nah sebenarnya kalau teman-teman nanti di samping objek atau di samping foto itu ada benda-benda lain Silahkan teman-teman diratain aja seperti ini Nah untuk membuat efek blur pada bagian sisi-sisi dari foto portraitnya Seperti itu Oke kalau kurang bisa ditambahin lagi Jadi disini terserah teman-teman Dan sudah jadi untuk selective focus pada bagian area foto Langkah berikutnya disini kita akan bikin text Seperti ini Yang mana textnya itu ada yang focus Kemudian ada juga yang blur Nah cara buatnya Pertama-tama disini kita bisa bikin text terlebih dahulu Kita pilih horizontal type tool Kemudian untuk warna disini kita pilih warna putih Dan untuk font disini kita pilih areal aja yang bold Kemudian kita bikin text Oke disini kita menuju ke move tool Kita command T dan kita gedein Menjadi judul dari poster yang kita buat Kita arahin ke area yang kita inginkan Misal disini ada bagian bawah Jika sudah silahkan di enter Langkah berikutnya teman-teman Silahkan klik kanan pada layer text Kemudian silahkan pilih convert to smart object Lakuin hal yang sama kayak tadi Silahkan menuju ke filter Pilih blur Dan pilih vision blur Nah disini untuk radius sendiri Bisa menyesuaikan Misal kita kasih 6% atau 7% mungkin Jika sudah cukup kita bisa klik ok Nah langkah berikutnya sama kayak tadi teman-teman Silahkan menuju ke layer mesh Smart filter Kemudian pencet command I Nah jika sudah kita pilih brush Dan kita brush pada area area font yang mungkin akan kita bikin blur Misal pada huruf U dan huruf O Kemudian sedikit huruf F Seperti ini Nah oke teman-teman disini sudah jadi untuk pembuatan selective focus Disini kita bisa lihat sendiri pada text dan pada bagian photo portrait sudah menjadi efek selective focus Nah teman-teman disini untuk elemen-elemen lain Misal pada poster yang kita download habis di VJ.net Ada keterangan dan juga ada beberapa elemen lain Misal disini ada shape Untuk text dan shape ini bisa teman-teman bikin sendiri di rumah Karena ini lumayan gampang tinggal ditata aja teman-teman Seperti itu Kalau disini kita sudahin dulu untuk pembuatan efeknya Oke kemudian disini langkah berikutnya Sebenarnya ini langkah tambahan aja teman-teman Silahkan pencet command Kemudian pilih dua layer yang telah kita buat tadi Ini sudah silahkan di pencet command E Nah setelah itu teman-teman silahkan menunjuk ke filter Pilih noise Kemudian add noise Nah disini kita akan kasih beberapa efek agar lebih estetik lagi Misal disini pada bagian blur nya Jadi lebih pecah lagi teman-teman Khas dari desain-desain yang lagi trend saat ini Nah disini kita pada amount 5% Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dengan foto teman-teman Jadi sudah silahkan di klik ok Nah jadinya seperti ini Jadi lebih berkarakter lagi kalau di kasih noise Seperti itu Oke teman-teman sekian dulu tutorial hari ini Untuk pembuatan selective focus untuk poster desain Sampai ketemu di tutorial berikutnya Dan seperti biasa teman-teman selamat berkarya